Assalamualaikum Wr. Wb Dalam pertemuan tersebut, Jeffrey menyampaikan bahwa kondisi listrik di Aceh saat ini sudah kembali normal, kecuali ada gangguan pada transmisi di Sumatera. Untuk dua tahun ke depan, lanjut Jeffrey, juga akan ada penambahan listrik di Aceh sekitar 400 MW. Selain itu, PLN Aceh, kata Jeffrey, akan memasang jaringan ke beberapa wilayah yang belum dialir listrik yang tersebar di beberapa kabupaten. PLN Aceh menargetkan peningkatan pemerataan penyaluran listrik untuk Provinsi Aceh hingga mencapai 100%. Untuk itu, Jeffrey sangat berharap dukungan dari pemerintah Aceh terkait pembangunan infrastruktur agar mempermudah pembangunan listrik ke wilayah-wilayah yang saat ini belum dialiri listrik. Sementara itu, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengatakan listrik di Aceh saat ini belum cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, belum lagi jika berbicara industri. Untuk itu, Irwandi berharap agar PLN dapat terus memacu pembangunan pembangunan listrik di Aceh, sehingga kebutuhan listrik di Aceh bisa terpenuhi. Pada kesempatan tersebut, Irwandi juga meminta agar PLN Aceh dapat menggandeng investor luar untuk mengembangkan energi listrik di Aceh.